Di dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita membutuhkan bantuan satu dengan yang lainnya. Ada pepatah yang dalam bahasa Inggris berkata, No man is an island, tidak ada seorang pun yang dapat hidup sendirian. Agama Buddha di dalam perkembangannya juga menyatakan bahwa salah satu kebutuhan dari seluruh umat manusia adalah kebutuhan untuk memperoleh bantuan. Pangeran Siddhartha Gautama dari India yang hidup kurang lebih 570 tahun sebelum kelahiran Yesus menolak status kebangsawanannya dan kemudian pergi keluar dari istananya untuk memahami penderitaan yang ada di dalam dunia. Setelah ia berpuasa dan bermeditasi, ia menjadi yang tercerahkan atau the enlightened one, the Buddha. Dia kemudian memberikan ajaran utama agama Buddha, yaitu jalan utama berunsur delapan, yang menjelaskan jalan menuju lenyapnya penderitaan atau duka untuk mencapai pencerahan atau nirwana. Ketika seseorang telah menguasai delapan sila ini, yaitu pengertian benar, pemikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, dan seterusnya, maka seseorang tersebut telah mengalahkan keinginannya dan mencapai pencerahan atau nirwana. Orang-orang dari keyakinan agama manapun mungkin dapat menyetujui bahwa kebajikan seperti itu mewakili satu kehidupan yang benar. Dan sang Buddha juga menyarankan para pengikutnya untuk hidup sesuai dengan kedelapan sila tersebut. Namun, ketika ajaran Buddha berkembang ke timur, orang-orang Tiongkok yang praktis membuat tambahan penting pada ajaran Buddha. Orang-orang yang ditemukan membutuhkan bantuan untuk berjalan di jalan menuju pencerahan atau keselamatan. Jadi mereka menemukan para bodhisattva atau yang sering disebutkan dengan istilah calon Buddha. Bodhisattva adalah orang-orang benar yang memiliki kualifikasi untuk memasuki nirwana, namun mereka membuat pengorbanan sukarela saat mereka memilih untuk tetap tinggal di belakang untuk membantu orang-orang lainnya dalam perjalanan mereka mencapai pencerahan. Dengan bantuan bodhisattva, maka pencerahan atau keselamatan itu dapat mungkin terjadi. Dapat menjadi bagian dari orang-orang lain. Allah kita tidak menunggu kita untuk menemukan bahwa kita saat ini membutuhkan bantuan. Dia sudah mengetahui kebutuhan kita akan keselamatan. Dia sudah mengetahui sebelum alam semesta diciptakan bahwa kita memerlukan bantuan. Dan bantuan tersebut bukan terjadi hanya saat Yesus lahir di Bethlehem atau saat ia mati di Kalvari, tetapi jauh sebelum diciptakannya Taman Eden, jauh sebelum kejatuhan Adam dan Hawa. Jika saja kita mampu melihat ke masa kekekalan, maka kita dapat melihat bahwa bantuan tersebut sudah dicanangkan sebelum diciptakannya alam semesta ini. Sehingga kita dapat melihat seperti yang tertulis dalam Yeremia 31 ayat 3. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Artinya, kasih Allah bagi kita muncul dari masa kekekalan dan hal itu tidak dapat dihabisi oleh berlalunya waktu. Mungkin meminta bantuan bukanlah sesuatu yang mudah bagi kebanyakan kita. Kita mungkin seringkali dikecewakan oleh orang-orang yang sepertinya menolong kita saat kita berada dalam satu masalah. Tetapi kemudian kita dapati bahwa mereka lah yang menyebarkan masalah tersebut atau memperbesar masalah tersebut. Hal ini menyebabkan banyak orang yang akhirnya berusaha untuk mengatasi masalah mereka dengan tanpa bantuan siapapun. Tetapi Allah kita tidak peduli seberapa sering kita mengecewakan Dia, mengabaikan atau melawan Dia. Tetapi Dia tetap memberikan sumber bantuannya kepada kita secara konsisten. Tuhan kita tidak hanya ingin menolong kita, Dia ingin mencintai kita selama-lamanya. Tidak heran kalau orang-orang percaya bisa berkata seperti pernyataan yang tertulis dalam Ibrani 13 ayat 8, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kalau kita ingin mencapai kerajaan yang dijanjikan bagi kita, maka satu-satunya penolong yang sejati bagi kita adalah Tuhan kita.